Intro Tak kau lupakan diriku Kau ingatku adalah debu Tetapi kau meninggikannya Di hadapan malaikatmu Tak kau hapuskan nama kubu Dari kita kehidupanmu Kau tak mau mengakuinya Di hadapan Bapak Kau Allah yang tiada mengingat lagi Segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni Walau dosaku merah Bagain kesumba Engkau menjadikanku putih Seputi puluh domba Selamat pagi Saudaraku dalam kasih Kristus Kita akan merenungkan firman Tuhan Pada pagi hari ini Dan sebelumnya marilah kita berdoa Puji dan syukur Kehadiratmu Bapak di surga Atas kasihmu Yang telah memberi kesempatan Kepada kami untuk menjalani kehidupan Pada hari ini Oleh karena itu Bapak di surga Kami rindu untuk mendengarkan firmanmu Agar firmanmu itu Boleh menjadi kekuatan bagi kami Dalam kami menjalani kehidupan Pada hari ini Terima kasih Bapak di surga Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Saudaraku dalam kasih Kristus Saya akan membacakan Langdasan renungan pagi kita Yang terambil dari Jesaya 44 Ayat 21 Saya bacakan demikian firman Tuhan Ingatlah semuanya ini Hai Yaakub Sebab engkau lah hambaku Hai Israel Aku telah membentuk engkau Engkau adalah hambaku Hai Israel Engkau tidak kulupakan Saudara-saudaraku dalam kasih Kristus Yesus Umat Israel yang ada di negeri pembuangan Sudah hampir satu generasi lamanya di sana Memang mereka sadar Ini terjadi oleh karena salah ataupun dosa mereka Dimana raja mereka Sebelum di Sebelum mereka dibuang Raja ini mengandalkan Raja-raja yang kuat di sekitar mereka Dan mereka lupa Bahwa yang terkuat Yang memimpin mereka sesungguhnya adalah Yahweh Kesalahan inilah yang membuat Mereka diganjar dengan Pengajaran Oleh Allah Mereka dibiarkan Allah Untuk dibawa oleh orang Babel Ditawan oleh orang Babel Dan dibawa ke negerinya Yakni negeri Babel Mereka sadar Semua ini adalah karena kesalahan Dan dosa-dosa mereka Jika mereka mengingat apa yang terjadi Tentang nenek moyang mereka yang pernah berada di Mesir Mereka itu sudah hampir Tujuh generasi ada di sana Dan itu bukan oleh karena kesalahan mereka Namun mereka diperbudak oleh negeri Mesir Itu sebabnya Maka Allah mengingat mereka Dan melihat Melepaskan mereka dari negeri perbudakan Mesir Dan mereka mengatakan Yang ada di negeri Babel Itu wajar Allah melepaskan dan mengingat mereka Karena mereka berada di Mesir Bukan oleh karena kesalahan mereka Mereka diperbudak Yang salah adalah Mesir Tapi mereka adalah korban perbudakan Tapi bagaimana dengan kita Yang ada di negeri Babel ini Oleh karena kesalahan Raja kita Dan termasuk juga kita Itulah yang menyebabkan Kita berada di negeri Mesir ini Dan lihatlah Jika dahulu Kita mempunyai hubungannya akrab dengan Allah Melalui rumah ibadah baik Allah yang ada Sementara pada saat ini Baik Allah itu telah diruntuhkan Bukankah itu Petanda Bahwa Allah itu sudah jauh dari kita Sudah hampir satu generasi Kita berada di tempat ini Tapi masih Mungkinkah Allah Mengingat Dan menolong Serta melepaskan kita Sebagaimana dia pernah Menolong dan melepaskan Nenek moyang kita Dari negeri Mesir Inilah pergumulan mereka Inilah pertanyaan mereka Dalam keadaan seperti itu Saudara-saudaraku Allah melihat Hati dan pikiran mereka Dan mengutus Nabi Jez saya Untuk memberi penghiburan dan kepastian Bahwa Allah itu tetap mengakui mereka sebagai hambanya Sebagaimana Allah mengangkat Abraham Memilih Abraham Bukan oleh karena kebaikan Kehebatan Abraham Demikianlah juga Allah tetap setia Pada janjinya Dan pengakuannya Bahwa Abraham dan keturunannya Yakni Yaakub dan Israel Adalah Orang dan umat Yang sudah dipentuknya Dan sudah diangkatnya menjadi hambanya Walaupun pernah melakukan kesalahan Tapi kesalahan itu bukan berarti Membuat Allah melupakan Dan menghapus janjinya Pengakuannya Bahwa Yaakub dan Israel itu adalah hambanya Dia tetap mengakui Dalam ayat 21 Ada dua kali Allah mengatakan bahwa Ingatlah Engkau adalah hambaku Yaakub Israel Aku tidak lupa Karena akulah yang membuntuk engkau Membuntuk mereka menjadi umat Menjadi hambanya Agar semua orang yang belum mengenal Allah Boleh mengenal Allah Melalui hamba Allah ini Demikian saudara-saudaraku Kata penghiburan yang Sampaikan oleh Allah melalui Saya ini Memberi kekuatan kepada umat Israel Ataupun Yahudah pada saat itu Sehingga Mereka tabah menjalani kehidupan ini Dan mereka tetap percaya Bahwa satu saat Allah akan melepaskan mereka Sebagaimana Allah melepaskan Nenek moyangnya Dari negeri Besir pada waktu zaman dahulu Dan memang ternyata benar Saudara-saudaraku Raja Kores Yang datang Menyerang negeri Babel Dan menguasainya Pada akhirnya Dia menjadi raja di negeri Babel Kemudian mengeluarkan Perintah Agar orang Israel Ataupun orang Yahudah ini Diperkenankan pulang ke negerinya Dan membangun negerinya sendiri Dan inilah penghiburan Yang disampaikan oleh Jesaya Dan penghiburan itu Akhirnya menjadi sebuah kenyataan Bahwa pertolongan Tuhan Tidak pernah terlambat Allah tetap mengingat janjinya Sekali dia mengakui Bahwa kita adalah hambanya Untuk selama-lamanya Kita tetap dianggungkan Sebagai hambanya Demikianlah penghiburan Yang diberikan oleh Allah Kepada umat Yahudah Yang ada di negeri pembuangan Demikian juga kiranya Saudara-saudaraku Ketika kita merasa Bagaimana kehidupan Hidup bersama dengan Covid-19 Pada saat ini Ada banyak kabar juga Beberapa diantara yang terkena Meninggal dunia Walaupun ada banyak juga Bahkan lebih banyak 98% Kabar yang menyatakan bahwa Mereka disembuhkan Namun mengingat Berita-berita kematian Ada rasa gentak Ada rasa takut Seakan-akan Allah Sudah tidak peduli lagi Seakan-akan Allah Tidak Tidak mengingat lagi Kehidupan manusia Jadi keadaan kita ini Hampir juga seperti yang Menjalani oleh umat Yahudah Yang ada di Keribadal Seakan-akan Allah Sudah melupakan Dan meninggalkan kita Namun Saudara-saudaraku Kata penghiburan Nabi Jesaya ini Tetap berlaku Sampai pada saat ini Allah Tetap mengingat kita Sekali Dia mengakui kita sebagai Hambanya Di dalam Kristus Maka untuk selamanya Kita adalah hamba Yang dia sertai Aku Menyertai Engkau Sampai Akhir zaman Demikian Janji Yang dikatakan oleh Kristus Dalam perjanjian baru Hampir sejajar dengan Apa yang dikatakan Allah Melalui Jesaya kepada Ubatnya pada zaman Perjanjian lama Dan janji itu Kekal adanya Janji itu tidak Pernah berubah Maka demikianlah Saudara-saudaraku Kiranya Janji penghiburan Yang datang dari Allah Kepada umat Yahudah Menjadi janji penghiburan Kepada setiap kita Yang ada dalam Suasana pandemi Pada saat ini Tuhan Tidak Melupakan kita Tuhan akan Menolong kita Sebab kita adalah Hamba Yang dia bentuk Kita adalah hamba Yang dia selamatkan Di dalam Yesus Kristus Tuhan kita Amin Kita berdoa Bapak di surga Kami bersyukur Oleh karena Firman Tuhan Yang menjadi penghiburan Bagi umat Yahudah Di negeri penguangan Demikianpun Bapak di surga Dalam suasana pandemi Pada saat ini Firman Tuhan Adalah kekuatan Dan pertolongan Bagi kami Keselamatan Yang Tuhan berikan Kepada kami Juga pada waktu Kami masih hidup Seperti ini Dan kami juga Percaya Tuhan tetap Memberi keselamatan Bagi saudara-saudara kami Yang sudah berpulang Kerahmat Allah Karena hidup Karena hidup Ataupun mati Kami tidak bisa Dipisahkan Dari kasih Kristus Yesus Sebagaimana Yesus dibangkitkan Dari kematian Maka setiap Anak-anak Tuhan Yang mati Di dalam Tuhan Juga akan mendapatkan Tempat Sebagaimana Kristus mendapatkan Tempat Di sebelah kanan Allah Bapak Demikianlah Bapak di surga Maka janji Tuhan Tetap menjadi pegangan Bagi kami Sehingga kami Tidak gentar Tapi Tetaplah hati kami Dalam menjalani Jalani kehidupan Pun pada Jaman Pada waktu Pandemi seperti ini Dan kami berdoa Mendoakan umatmu Yang ada di Cibubu Umat GBKP yang ada Di Cibubu Segenap mereka Bapak di surga Ada juga Di antara mereka Yang terkena COVID-19 Dan sudah Disembuhkan Dan oleh Karena itu Bapak di surga Engkau tetap Memberikan Pengudusan Penguatan Diatan tubuh Yang sudah Tuhan Berikan kepada mereka semua Sehingga Diatan tubuh Yang kuat Yang Tuhan berikan Itu akan Memampukan mereka Untuk menjalani kehidupan Berdampingan dengan Semua virus Yang berbahaya Pada saat ini Tuhan tolonglah mereka Sehingga mereka Tetap Hati mereka Karena mereka tahu Bahwa mereka adalah Hambamu Yang kau kasihi Yang tetap engkau ingat Yang tetap Tentunya engkau Lindungi dalam Perjalanan kehidupan Mereka sehari-hari Sakit Ataupun sehat Mereka Bapak di surga Engkau Engkau tetap Menyertai kehidupan Ketika mereka sakit Engkau berkati Obat-obatan yang Mereka gunakan Ketika mereka sehat Tetap engkau berkati Mereka untuk bekerja Berpikir Secara benar Sesuai dengan Apa yang kau ajarkan Sebab kami ini adalah Hama Yang seharusnya Taat dan patuh Padamu saja Dengan demikian Bapak di surga Janjimu itu akan menjadi Kekuatan dan Pertolongan bagi setiap kami Terima kasih Bapak di surga Dalam nama Yesus Kristus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin